Intro Selamat siang rekan-rekan wartawan Disini saya Agus Yai Bumi melaporkan dari Ditpol Air Polda Jawa Tengah Disini Kapolda Jawa Tengah dan Pangdam Empatiponegoro, Wali Kota Semarang dan para pejabat jajaran Pemprov Kota Semarang Disini Kapolda akan menghadiri acara panen hasil budidaya ikan dalam rangka program penguatan ekonomi kerayakan yang dilaksanakan Ditpol Air Mari kita ikuti bersama kegiatan Bapak Kapolda dan Pangdam Empatiponegoro Ditpol Air Polda Jawa Tengah Saya Agus Yai Bumi melaporkan dari Jawa Tengah Polda Jawa Tengah laksanakan panen raya budidaya berbagai jenis ikan dan udang dengan jumlah keseluruhan panen mencapai 5.400 kg atau 5,4 ton Panen raya ini merupakan instruksi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka Polri mendukung ekonomi nasional Kegiatan panen raya ini dihadiri oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi Pangdam Empat Diponegoro Maizen TNI Bakti Agus Fajari Wakapolda Jawa Tengah Brikjen Pol Abiyo Soseno Aji Para PJU Polda Jawa Tengah Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi CEO Pelindo Tiga Semarang Ali Sodikin Panen raya serentak tersebut dilaksanakan di Mako Ditpol Airut Polda Jawa Tengah Ada pun rincian ikan dan udang hasil budidaya Ditpol Airut Polda Jawa Tengah yang siap panen adalah yang pertama ikan nila yang ditebar pada 21 Februari sebanyak 25.000 benih luas kolam mencapai 7.200 meter Hasil panen ikan nila ini mencapai 800 kg Disusul yang kedua panen udang faname yang ditebar pada 9 Maret sebanyak 100.000 ekor luas kolam mencapai 2x4 meter hasil panen udang faname ini mencapai 100 kg yang ketiga panen ikan kerapu ditebar pada 6 Maret sebanyak 200 ekor luas kolam mencapai 2x4 meter hasil panen ikan kerapu ini mencapai 100 kg yang keempat adalah jenis ikan bandeng dengan lahan milik Bapak Maskuri ditebar pada Januari sebanyak 200.000 ekor luas kolam mencapai 1,6 hektare are hasil panen ikan bandeng ini mencapai 1.900 kg hasil panen yang terakhir adalah ikan lele yang ditebar pada 6 Maret sebanyak 10.000 ekor luas kolam mencapai 2,4 meter hasil panen ikan lele ini mencapai 1.700 kg ini kita telah melaksanakan kegiatan secara serempak di jajaran Kepulisan Negara Indonesia termasuk Kolder Jawa Tengah dengan Pangdam berikut Perkomenda terkait instruksi Bapak Presiden dalam rangka Polri mendukung terkait dengan ekonomi nasional dan Bapak Kapoli telah memerintahkan kita untuk membuat ketahanan pangan yang liting sektornya nanti diarahkan kepada peternakan dan perikanan hari ini telah kita panen dari luas tanah 7.500 hampir 5,4 ton dimana penanaman ini benih dari Direkturat Pulau Air dalam ini Pulau Jawa Tengah yang hasil budidayanya dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dari Semarang, Jawa Tengah Berip ke Agus Saibumi, Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!